Ya, berjumpa kembali bersama kami Masih dalam rangkaian implementasi dari Pidato Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi Pada video sebelumnya kami sudah bahas beberapa hal Dan ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Bisa melakukan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk bisa menerima notifikasi video-video selanjutnya Yang kami rilis ke Youtube Insya Allah video-video kami bermakna positif untuk Anda Oke, kita langsung saja di sasaran penyederhanaan birokrasi Ini instansi pusat itu mulai dari kementerian Alat negara lembaga setingkat kementerian Lembaga pemerintah non-kementerian Sekretaris jeneral lembaga negara Sekretaris jeneral lembaga non-struktural Dan lembaga penyaran publik Di daerah itu ada perangkat daerah pemerintah provinsi Ada perangkat daerah pemerintah kabupaten, kota Jadi semua instansi Baik dari pusat maupun daerah itu Harus melakukan penyederhanaan birokrasi Jabatannya apa? Jabatannya administrator Eselon 3 Pengawas Eselon 4 Pelaksana Eselon 5 Selanjutnya adalah ruang lingkup Penyederhanaan birokrasi Sesuai dengan tahapan tadi Ini adalah tahapan keempat Tahapan keempat ini adalah Transformasi organisasi Penyederhanaan struktur organisasi menjadi dua level Perampingan struktur organisasi jabatan administrasi Pada kementerian lembaga Dengan kriteria tertentu Sifat tugas dari jabatan administrasi tersebut Penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah Melalui koordinasi dengan kementerian dalam negeri Yang kedua adalah transformasi jabatan Pengalihan pejabat administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian Pengembangan jabatan fungsional dan penyateraan penghasilan Yang ketiga adalah transformasi manajemen kerja Ini adalah yang pertama penyempurnaan mekanisme kerja Dan proses bisnis birokrasi Yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan Dan perbaikan pelayanan publik Yang kedua adalah pengembangan sistem kerja berbasis digital Jadi ini adalah bagian dari rencana kerja dari penyederhanaan birokrasi Yang keberikutnya adalah langkah strategis penyederhanaan birokrasi Apa sih langkah-langkah strategis? Itu yang pertama adalah transformasi organisasi Apa saja yang dilakukan? Langkah-langkah Yang pertama penyusunan rancangan instruksi presiden Untuk mempercepat pelaksanaan penyederhanaan birokrasi Yang kedua penyusunan rancangan peraturan menteri PAN-RB Mengenai pedoman pelaksanaan penyederhanaan birokrasi Yang ketiga penyusunan desain model organisasi berbasis fungsional Itu adalah langkah pertama yaitu transformasi organisasi Yang kedua adalah transformasi jabatan Penyusunan rancangan peraturan presiden mengenai penyelarasan penghasilan Yang kedua penyesuaian atau perubahan pengaturan mengenai penyateraan jabatan Administratur ke jabatan fungsional Pengembangan karir pejabat fungsional Angka kredit dan kenaikan pangkat Pejabat fungsional hasil penyateraan dan pola karir Selanjutnya dari transformasi jabatan adalah penyusunan peraturan mengenai penyateraan jabatan Yang diduduki prajurit TNI dan anggota polri Langkah strategis yang ketiga adalah transformasi manajemen kerja Yaitu penyusunan rancangan peraturan menteri mengenai mekanisme kerja Dan penyusunan rancangan peraturan menteri mengenai sistem kerja Selanjutnya adalah progres ya Progres penyederhanaan struktur organisasi pada kementerian lembaga Yang selesai adalah 76 kementerian lembaga Itu total struktur telah disederhanakan itu 39.291 Ini kondisi Maret 2021 Outputnya apa? Outputnya perubahan desain struktur organisasi Penyederhanaan layar atau rentang birokrasi Dalam proses adalah 12 kementerian lembaga Outcome-nya adalah percepatan dan peningkatan kualitas capaian Tujuan organisasi Itu adalah prosesnya Selanjutnya adalah penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri Penyederhanaan birokrasi tersebut Tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek penyederhanaan birokrasi Yang berlaku secara nasional Yang ditetapkan oleh kementerian PAN-RB Untuk birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Itu akan dikoordinir oleh kementerian dalam negeri Namun tetap diselaraskan dengan penyederhanaan birokrasi Yang berlaku secara nasional Pemerintah daerah tidak melakukan reformasi di luar dari yang ditetapkan oleh kementerian PAN-RB Yang selanjutnya adalah Mandat reformasi struktural pada perangkat daerah Mandat pada perangkat daerah Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional Menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional Dasarnya ini adalah Pasal 97 ayat 1 PP no.18 tahun 2016 Yang kedua Organisasi perangkat daerah itu dibangun dengan mengoptimalkan keahlian dan kompetensi jabatan Tanpa melihat faktor lain di luar kompetensi jabatan Pada video berikut kami akan membahas tentang kriteria Penyederhanaan struktur di lingkungan pemerintah daerah Oleh karena itu Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng Agar video-video kami berikutnya Agar kami bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video Yang bermanfaat positif kepada Anda sekalian Oke terima kasih dan kita akan jumpa di video berikutnya Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!